Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus siddiqi wal wafa. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita bersyukur atas segala ni'matnya pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pertemuan yang luar biasa yang ada di muka bumi ini. Pertemuan karena dan untuk Al-Quran. Kita selalu meminta kepada Allah, semoga Allah terus mudahkan kita dalam belajar dan semoga Al-Quran bisa menjadi teman kita baik di dunia maupun di alam kubur dan di akhirat kalah insyaAllah. Salawat dan salam kepada Rasul kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Semoga kita menjadi umatnya yang selalu setia mengikuti ajaran dan sunnah beliau. Bapak Ibu, peserta level 2, sekejap paham Al-Quran yang insyaAllah dimuliakan Allah. Ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat bergabung semuanya, baik yang ada di kelas pagi maupun kelas malam. InsyaAllah kita akan sama-sama kembali untuk memperdalam, memantapkan materi-materi kita yang tentunya kalau kita gali maka akan terus banyak materi-materi yang perlu kita untuk mempelajarinya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun mungkin sudah lewat bulan syawal ya, karena ini kita baru berjumpa lagi, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal, kulla amin wa antum bil khair, minal aydin wal faizin, muhamma af lahir dan batin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya mau dengar dulu suaranya, kalau saya katakan paham Al-Quran, semua mengatakan mudah insyaAllah. Jadi kita pelatihan harus seperti itu, beda dengan pengajian. Harus ada interaktif. Anggaplah kita sekarang sedang berada di sebuah ruangan yang sama-sama kita memiliki tujuan yang mulia. Oke, kita dengar ya. Paham Al-Quran? Mudah insyaAllah. Alhamdulillah, ini adalah sebuah pertemuan yang luar biasa, karena ini adalah level dua, dan juga menggabungkan dari peserta kelas A, B, C, dan D. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selamat datang kembali. Saya mengucapkan dalam pelatihan sekejap paham Al-Quran. Dan ini adalah merupakan pertemuan perdana kita, atau pertemuan pertama dalam level dua ini. Baik, tentu sebelum kita memulai sesuatu yang baik, kita berdoa kepada Allah, dengan doa yang mana Nabi SAW diajarkan, untuk berdoa kepada Allah. Tambahan ilmu, minta tambahan ilmu. Ya Allah, tambahkan kepada kami, ilmu tambahkan kepada kami pemahaman terhadap ilmu Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, paham Al-Quran? Mudah insyaAllah. Mudah insyaAllah. Ya, tentu kita masih memakai buku ini ya. Jangan dirawat bukunya ya. Kita insyaAllah akan 20 kali pertemuan, kita akan tuntaskan lagi level dua ini. Pertemuan kita sepekan sekali, dan materi-materi kita masih menggunakan buku yang ada di hadapan Bapak Ibu semuanya. Tentu kita ketahui bahwa keunggulan metode sekejap ini dia menggunakan warna ya. Ada pola warna yang kita kenal dengan warna hijau yang Indonesia banget. Warna merah yang banyak berulang. Banyak banget dalam Al-Quran. Kemudian warna biru, merupakan kata-kata yang insyaAllah mudah. Dan lebih spesifik lagi pada pertemuan ini, pada level dua ini kita akan menguasai kata-kata yang warna biru. Kalau di level awal kita kuasai warna hijau dan merah, maka di level dua ini kita akan menguasai kata-kata yang berwarna biru. Kemudian ada kata-kata yang berwarna hitam, tentu itu adalah kata-kata yang sulit, dan butuh kita mencari di kamusnya, dan mencari secara mandiri itu lebih membantu kita untuk menambah kosa kata dan perbendaharaan kata-kata Al-Quran. Kemudian kita tahu ada pola garis. Ini saya percepat, karena ini tentu hanya mereview saja materi yang lama. Ada pola garis, ada garis hijau, fiil madi, ada garis merah, fiil mutori, kemudian ada garis warna biru, isim fail, kemudian ada garis warna hitam, fiil amr atau kata perintah. Kemudian ada pola angka yang kita sudah pelajari. Atas kanan 30 juz, atas kiri juz 1, kemudian bawah kiri ayat sebelumnya, kali berulang, bawah kanan ayat sebelumnya. Itu di level 1, pola angka itu di level 1, kalau di level 2 dia sudah tidak ada lagi angkanya. Karena dianggap sudah pintar semua. Insya Allah. Bapak Ibu, kemudian di level 1 kita juga sudah mempelajari kertas ajaib. Tentu ini ada yang masih hafal, ada yang setengah hafal, ada yang sudah lupa. Tentu ini adalah hafalan wajib. Tidak mesti harus kita setoran di kelas terus, tapi bagaimana kesadaran kita untuk menguasai kata-kata ini. Karena ini Masya Allah, hampir 60 persen kata-kata Al-Quran itu dipenuhi dengan kata-kata yang berwarna merah. Yang mana kita akan tahu artinya kalau menguasai kertas ajaib. Kirtosun ajib, kertas ajaib. Kemudian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini adalah pola garis. Hijau lampau telah merah sekaya. Boleh sama-sama. Masih ingat kan pola garis? Bagaimana kita senandungkan supaya ingat. Satu, dua, tiga. Hijau lampau telah merah segerang telah telah telah. Terus setelah telah rakyat. Bisa kelihatan akhiran telah 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 telah. Nah, seperti itu ya. Oke, pola garis ini kita langkai. Oke. Kemudian kita juga kemarin sudah mengulang-ulang dan bahkan ada yang sudah menyetor. Rata-rata sudah menyetorkan hafalan namuazan. Perubahan kata kerja ya. Di bahasa apa saja kayaknya ada namanya perubahan kata kerja. Apalagi bahasa Inggris. Nah, begitu pula halnya dengan bahasa Arab. Ada yang namanya perubahan kata kerja. Yang berkaitan dengan zaman atau dengan waktu. Inilah yang pelajaran yang kemarin. Perubahan enam wazan. Yang pertama itu fi'il maldi. Kata kerja lampau. Kemudian fi'il mudori. Kata kerja sekarang. Kemudian apa? Isim fa'il. Atau kata pelaku. Kemudian fi'il amr. Atau kata perintah. Kemudian ada yang pasif dua ya. Apa namanya? Fi'il maldi majhul. Atau lampau pasif. Kemudian ada fi'il mudori majhul. Atau sekarang pasif. Ini sudah kita hafalkan juga. Ini juga sudah kita hafalkan. Nah, pada pertemuan atau level satu. Kita sudah menghafalkannya sebagaimana kita lihat di layar ini. Yakni perubahan kata kerja. Disesuaikan dengan pelakunya. Pelaku yang kita pelajari. Yakni ada enam pelaku. Dia, mereka, kamu, kalian, aku, kami. Ada enam saja. Itu namanya enam wazan. Karena ini adalah perubahan enam wazan yang kerap muncul dalam Al-Quran. Yang kerap. Kerap itu sering. Ini adalah pola enam pelaku ini. Itu adalah yang sering muncul dalam Al-Quran. Yang kerap muncul dalam Al-Quran. Tapi, nanti dalam level dua ini kita akan pelajari lebih lengkap lagi. Jadi, ada empat belas kata ganti orang. Jadi, Bapak-Ibu belajar metode sekejap. Sekaligus belajar dasar-dasar ilmu nahu dan soraf. Karena kita mempelajari tasriful af'al. Atau perubahan kata kerja bukan hanya enam pelaku. Kalau dalam level dua ini, kita akan pelajari sampai empat belas pelaku. Karena dalam bahasa Arab itu pelaku ada empat belas. Ada di bukunya. Di bukunya itu ada. Ada yang wazan lengkap, ada yang wazan kerap. Kalau ini wazan kerap. Boleh kita senandungkan lagi sama-sama ya. Untuk mengulang kembali wazan yang kerap. Boleh sama-sama? Boleh. Baik ya. Ya, sama-sama. Fi'ilmadi dulu ya. Saya hitung supaya bersamaan. Satu, dua, tiga. Tidak usah artinya ya. Nanti artinya itu ketika tanya jawab. Sekarang fi'ilmudhari. Satu, dua, tiga. Sekarang isim fa'il. Yang wazan satu dulu ya. Fa'ilmudhari. Boleh wazan duanya boleh. Satu, dua, tiga. Sekarang fi'il amr. Satu, dua, tiga. Madi majahul. Mudhari majahul. Ayuh, yuf'al. Yuf'al, yuf'al, yuf'al. Yuf'al, 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 yuf'al. Yuf'al, 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 yuf'al. Ini masih ingat atau sudah lupa? Sedikit-sedikit. Ini masih pola. Ini baru pola. Belum kalau kita pakai kata ibadah. Belum pakai kata zikir. Kata syukur. Harus dibuka lagi bukunya ya. Harus dibuka lagi bukunya. Karena ini hampir setiap waktu kita akan temukan pola-pola ini. Iya. Oke, kalau begitu kita mau tanya dulu. Pak Rahmat boleh? Pak Rahmat. Wahmat. Bagus ya Pak Ustadz. Coba Pak tebak artinya. Apa artinya? Tebak artinya. Oke, tebak artinya. Yuf'al, 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 yuf'al. Mereka kerjakan. Mereka mengerjakan. Ya bagus. Mereka mengerjakan. Mereka mengerjakan. Oke, saya pakai kata lain Pak. Kata ibadah. Kata ibadah ya. Tapi saya taruh di enam wazan ini. Oke. Abadu. Ada waw di belakang Pak. Abadu. 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 Oh. Mereka telah mengerjakan. Ibadah Pak, ibadah. Mereka telah beribadah. Oke, mereka telah beribadah ya. Oke, kemudian Pak ini. Abid. Sama dengan ini Pak. Fahil. Oh itu sama-sama Pak Il. Berarti kalau Abid. Dia mengerjakan. Fahil. Orang yang beribadah. Orang yang beribadah. Orang yang beribadah. Isi Fahil pelaku. Oke, ini nanti silahkan Bapak Ibu ulang-ulang kembali ya. Saya rasa mungkin sudah ada lupa. Sudah mulai lupa Pak Ustadz. Sudah mulai lupa. Makanya yang kelasnya udah kelamaan sih. Oh maaf. Baik. Gak apa-apa. Ini nanti kita akan ulang-ulang. Kita akan singgung-singgung ya. 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 Ini nanti kita akan pelajari lagi. Kemudian kita lanjut. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau pada level 1, level 2 kita fokus pada warna hijau dan merah. Maka pada kesempatan ini kita akan fokus mempelajari dan memantapkan kata-kata yang berwarna biru. Atau kertas biru. Kertas biru 1. Ya. Tentu kata-kata yang warna biru ini dalam istilah sekejap dia mudah banget. Ya. Mudah. Mudah banget. Nanti kita akan buktikan. Kita akan mantapkan kembali kertas biru 1. Waktu di level 1, kertas biru 1 itu, halaman berapa itu ya kertas biru 1? 20 ya. Ada di halaman? 20. 20. Waktu di level 1 ada yang nanya, Ustadz ini bagaimana menguasai kertas biru 1? Saya bilang, boleh dilihat-lihat saja dulu. Apa namanya? Untuk materinya lebih lengkap lagi nanti di level 2. Dan tugas-tugasnya untuk apa yang kita lakukan pada kertas biru 1 ini. Dan juga kertas biru 2. Baik. Nah, ini pada kesempatan malam ini, ini kita akan kupas lebih jauh insya Allah. Atau kita akan bahas lebih jauh. Nah, perhatikan di ayat ini. Cukup banyak ya. Cukup banyak kata-kata yang berwarna biru. Cukup banyak kata-kata yang berwarna biru. Ini baru di halaman depan ini. Kalau kita maju ke halaman terus ya, ke belakang. Itu sangat banyak kita temukan. Artinya apa? Artinya kalau kita kuasai ini, Masya Allah. Menambah lagi perbendaharaan kata-kata yang ada, yang kita kuasai. Mungkin masih ingat ya. Tentu kertas biru itu ada yang mudah kita tebak artinya. Ya, itulah yang kata-kata yang punya asal dalam bahasa Indonesia. Seperti hudan, ada punya kata asal, hidayah. Muttakina punya kata asal apa? Muttakina. Takwa. Takwa, ya kan? Kemudian yukminuna punya kata asal? Iman. Iman, Masya Allah. Jadi banyak sekali sebenarnya. Bahkan itu yang lebih banyak daripada biru yang lainnya. Sehingga ini tidak terlalu bermasalah. Ya, sekalipun ada beberapa yang tidak menemukan kata asalnya. Tapi punya solusi, kita langsung cari di kamus warah khusus kata-kata yang berwarna biru. Seperti Rozakona, pasti tahu kata asalnya. Rozaki. Rezeki, kan? Langsung bisa nebak itu. Yun Fikun punya kata asal. Infak. Dan seterusnya. Intinya saya mau sampaikan, kata-kata warna biru itu cukup banyak, Pak. Kalau kata-kata warna merah saja, kita sudah kuasai sekian persen. Kalau tambah biru dan kita kuasai benar-benar, Masya Allah itu. Sehingga sekejap ini sangat membantu kita untuk mengetahui makna-maknanya. Seperti itu. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, kata-kata yang berwarna biru itu, kata-kata yang berwarna biru, dalam buku kita yang warna merah itu, ada 24 halaman dia. Pembahasannya ada 24 halaman, mulai dari halaman 20 sampai 53. Dan jumlah katanya itu ada sekitar 2072 kata. Kata-kata yang warna biru. Dan ini kita akan kuasai dalam pelatihan nantinya. Kita akan menguasai kata-kata yang warna biru ini dalam pelatihan ini. Karena memang level dua fokus pada warna biru. Karena level satu hijau dan merah. Sekarang kita fokus pada warna biru. Masya Allah, Bapak-Ibu. Sehingga kita ini harus semangat dalam belajar. Kenapa? Karena warna-warna ini cukup membantu kita. Cukup membantu kita. Warna hijau, Indonesia banget. Warna merah, banyak banget. Banyak banget. Kemudian, warna biru, mudah banget. Jadi pakai banget semua ini. Indonesia banget, banyak banget. Dan mudah banget. Jadi kalau nggak bisa hafal, itu namanya kebangetan. Kalau nggak bisa hafal, nggak bisa menguasai. Itu namanya kebangetan. Aduh, sama Papa ada di ledek. Baik, Bapak-Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah. Masya Allah, 80 persen. Kira-kira dari mana kita dapat 80 persen ini? Kita mau belajar formal? Bahkan orang yang belajar formal pun nggak sampai 80 persen dia kuasai, Pak. Kata-kata Al-Quran itu. Karena mereka nggak dilatih untuk nerjemahin Al-Quran. Sehingga ini keutamaan yang Allah kasih kepada murid-murid kita yang tergabung dalam sekejap. Bahkan kalau ditambah lagi nanti dengan kaidah-kaidah. Masya Allah, itu dipelajari di tahun keempat. Itu dipelajari. Kalau di bahasa Arab. Jurusan bahasa Arab. Tapi di sekejap pertemuan ke level 2 atau pertemuan kesekian, itu sudah kita pelajari. Dan tentu sangat membuat kita semakin harusnya semangat. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita sekarang fokus pada kertas biru 1. Boleh sambil dibuka halaman 20. Tentu bukunya masih dirawat ya. Jangan sampai nggak ditahu. Ramadhan udah nggak ditahu bukunya di mana. Liburnya panjang. Yang buku biru apa merah, Ustaz? Buku merah. Merah. Buku merah. Tapi di dalamnya ada kertas biru 1. Oh, lama ya, Ustaz. Halaman 20. Pastikan semua sudah dapat. Sudah. Sudah, Ustaz. Ayo, cepat, cepat. Sudah? Sudah. Sudah. Oke, halaman 20. Judulnya kertas biru 1. Atau kita singkat KB1. Jumlah kata yang ada di sini, Bapak Ibu. Itu ada totalnya di bawah. 30. 30 kata. Ada 30, Kak. Kata. 30 kata. Dan kata-kata yang 30 ini, atau yang ada di KB1 ini, maksudnya apa? Nah, ini ada di atas tertulis. Adalah kata-kata yang apa? Sering dibaca, sering didengar. Bahkan setiap hari kita ucapkan. Setiap hari kita dengarkan. Jadi, ini adalah kata-kata yang memang ini bukan kata bahasa Indonesia. Enggak ada di sini bahasa Indonesia. Temua kata ini adalah kata yang murni bahasa Arab, bukan bahasa kita. Tapi dia warna biru nantinya ini dalam Al-Quran sekejap. Jadi, ini bahasa Arab. Ini adalah kata-kata yang memang tidak punya dasar dalam bahasa Indonesia. Tapi kata-kata ini sudah dipilih menjadi kata-kata yang diambil dari ayat yang sering dibaca setiap hari. Mau tidur dibaca, zikir pagi dibaca, zikir sore dibaca. Dan ayat-ayat, habis sholat kita baca. Seperti itu ya. Dalam sholat juga kita baca. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, di sini lihat. Misalnya kata ismun. Nomor satu ya. Kata yang pertama itu ismun. Ismun itu artinya na? Nama. Nama. Ya, nama. Nah, ini 27 kali berulang. Ya, 27 kali berulang di dalam Al-Quran. Kemudian berikutnya ada kata Rabun. Ini hampir seribu kali. 974 kali. Ya, yang artinya Tuhan atau Rab. Ya, kemudian kata iya. Iya. Itu 24 kali di dalam Al-Quran. Ya. 24 kali. Kemudian na'budu. Na'budu delapan kali berulang. Delapan kali berulang. Na'budu. Ya. Kemudian nastainu. Ini hanya satu kali berulang. Jadi dia tidak mesti. Jadi dalam kertas biru satu ini tidak mesti kata-katanya ini banyak berulang. Karena ada yang hanya satu kali. Tapi enggak sedikit juga yang banyak berulang. Ya. Cuma karena apa? Karena kata-kata yang ada di sini adalah merupakan kata-kata yang ada di surat Al-Fatiha. Surat Al-Fatiha kan kita baca setiap hari. Kemudian yang ada di surat tiga kul itu. Al-Ikhlas, Al-Falak, dan surat An-Nas. Kemudian ayat kursi. Kemudian ayat kur. Ayat kursi. Sehingga kenapa dibuat dia kertas sendiri? Karena kata-kata ini rugi sekali kalau kita enggak bisa kuasai. Enggak bisa kuasai artinya. Sementara ini adalah kata yang sering kita baca. Bahkan menjadi zikir. Menjadi tameng kita. Sehingga kalau tidak disertai maknanya itu rugi kita. Makanya dibuat kertas biru satu. Yang mana berisikan kata-kata Al-Quran diambil dari ayat-ayat atau surat-surat yang sering kita berinteraksi dengannya. Dan diperlakukan khusus oleh Nabi SAW. Ayat kursi, tiga kul itu, al-fatihah, itu diperlakukan khusus oleh Nabi SAW. Yang mana tidak diperlakukan kepada surat-surat yang lain. Seperti itu. Ini penjelasan kenapa ada kertas biru satu. Sehingga harusnya kita sudah tahu. Artinya harusnya sudah tahu. Tapi kalaupun belum tahu, maka pada kesempatan ini kita akan menguasai. Kita lanjut ya. Setelah nasta'inu, ada kata ihdi. Ihdi. Berikanlah engkau hidayah. Maksudnya bukan berikanlah engkau. Maksudnya berikanlah wahai engkau kepada kami pastikan. Berikanlah wahai engkau ya Allah. Jangan sampai salah ini ya. Berikanlah engkau. Maksudnya apa? Maksudnya berikanlah wahai engkau ya Allah. Hidayah ya kepada kita. Kepada kami. Kemudian kata yang berikutnya apa? Ini masih di surat al-fatihah semua ya. An'amta. Dari kata ni'mat. Engkau telah memberi ni'mat. An'amta. Kemudian ghoiru. Ghoiru artinya bukan. Makdubun yang dimurkai. Kemudian dolina. Orang-orang yang sesat. Nah ini. Jadi ada tiga baris ini surat al-fatihah semua ini Pak. Ini kata-kata yang ada di surat al-fatihah. Oke kita lanjut dulu. Nomor empat. A'in sudah masuk surat apa ini? Kira-kira. Kul, somat, yalit, yulat. Surat al-ikhlas ya. Nah berikutnya adalah kata Kul. Masya Allah kata Kul ini selain dia ada di surat al-ikhlas yang sering kita baca. Dia juga berulang banyak ternyata. Artinya apa? Kita akan sangat bermanfaat sekali nih. Sekali tahu di sini maka akan 332 kali kita akan dapatkan dan langsung tahu artinya. Kul, katakanlah kamu. Wahai Muhammad, katakanlah kamu. Wahai orang Muslim, katakanlah kamu. Ya, Kul. Kemudian somat. Somat ini hanya satu kali berulang. Yang artinya maha tempat meminta segala sesuatu. Kemudian yalit. Ya, hanya sekali juga dalam Al-Quran. Yang artinya dia beranak. Yalit. Yalit ini dari kata maulid. Maulid kan lahir. Yalit, dia beranak. Ya kan ada ya-ya di depan menunjukkan dia kan? Sudah dipelajari ini. Ini kata kerja loh. Yalit. Dia beranak. Nah sebelahnya berarti dia yulat. Yulat berarti doma kemudian huruf keduanya sukun. Yuf'al berarti. Dia dikerjakan. Dia dikerjakan. Berarti yulat. Dia diperanakan. Akan paham ya. Yalit dia beranak. Atau bahasa lainnya dia melahirkan ya. Yulat. Dia diperanakan. Atau dia dilahirkan. Dia pakai di. Yulat. Asalnya kan yuf'al. Dia dikerjakan. Yulat dia diperanakan. Kemudian. Itu surat al-ikhlas ya. Kemudian kata yang berikutnya. A'udhu. A'udhu. Ini ada di surat al-falak. A'udhu artinya aku ber. Aku berlindung. Aku berlindung. Ini tujuh kali. Masya Allah. Berlindung. Kemudian falakun. Subuh. Syahrun. Keburukan atau kejahatan. 29 kali. Kholako. Dia telah menciptakan. 94 kali. Masya Allah. Banyak ini. Gosikun. Satu kali saja. Gosik artinya malam. Wakoba. Dia telah gelap kulitah. Nafasatun. Perempuan-perempuan penyihir yang banyak meniup. Nafasatun. Nafasatun ini kan pola yang sudah kita pelajari. Isim fail. Ada alif dengan tak di belakang. Misalnya. Failat. Perempuan-perempuan yang mengerjakan. Kan gitu. Ada alif tak kan. Failat. Ada alif tak. Berarti artinya perempuan-perempuan yang mengerjakan. Nah kalau di sini. Nafasat. Perempuan-perempuan yang banyak meniup. Banyak meniup. Nah ini polanya. Isim fail. Menunjukkan perempuan-perempuan. Kemudian. Ukodun. Dari kata akat. Akat itu kan mengikat. Ukot. Makanya artinya ikatan-ikatan. Atau buhul-buhul. Kita lanjut. Nomor 8. Nasun. Sudah masuk surat an-nas ini. Nasun artinya manusia-manusia. Ya. 242 kali. Dalam Al-Quran. Oke. Nasun. Kemudian khun nas. Hanya sekali ya. Yang artinya yang banyak bersembunyi. Yang banyak bersembunyi. Sudurun. Dada-dada. 34 kali. Jinnatun. Jinnatun. Ini adalah. Artinya para jin. Banyak jin ya. Para jinnah. Jinnah. Jadi kalau satu jin namanya jin. Itu kalau cuma satu jin. Kalau banyak jinnya namanya jinnah. Jinnah. Itu namanya bentuk plural. Bentuk jama. Ya. Itu bahasa Arab kan begitu. Bahasa Inggris juga ada itu. Bentuk. Apa namanya. Tunggal. Kemudian bentuk jama. Itu tadi surat An-Nas ya. Baris yang ke sembilan. Ini masuk kata-kata yang ada di ayat kursi. Hayyun. 19 kali berulang. Yang artinya maha hidup. Ya hayyun. Hayyun ya. Hayyun itu hidup. Maha hidup. Dan Allah. Allah berarti maha hidup ya. Kemudian ada kata koyyum. Ada di ayat kursi juga. Yang artinya maha mengurus. Tiga kali berulang saja. Oh. Masya Allah. Yang berikutnya. Samawatun. Samawat. Samawat. Itu artinya langit. Langit-langit. Dan diulang sampai 190 kali. Kemudian Ardun. Bumi. Ini hampir 500 kali. 461 kali. Baik. Bapak Ibu. Yang dimuliakan oleh Allah SWT. Tara. Coba lihat. Total dengan perulangan dalam 30 juz. Itu 2.627 kata. 2.627 kata. Insya Allah ini kita akan kuasai. Kita akan kuasai dengan cara menghafalnya. Siap menghafal? Insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah. Siap menghafal? Insya Allah. Bapak Ibu di kelas pagi Masya Allah sudah banyak yang setoran. Sudah banyak yang setoran. Dan mereka merasa butuh dengan ini. Kenapa? Selain kata-kata ini ada di zikir pagi petang. Ada di sholat. Ada di habis sholat. Ada ketika mau tidur. Dan memang diperlakukan khusus oleh Nabi. Sebagian kata-katanya. Kalau kita hafal sekali maka hafal seterusnya. Sekian ratus kali. Sekian ratus kali. Ya. Kalau di level satu kita menghafalnya dengan disenandungkan. Maka di level dua ini juga. Saya lihat lebih cepat juga kalau disenandungkan. Maka kita ada di sekejap memang ada tugasnya nanti dengan cara disenandungkan. Kalau di kertas ajaib kan bagaimana? Huwadiahum mereka. Terus lanjutkan. Anta kamu antungkanian. Anak. Anak-anak-anak. Anak-anak leave kami. Nah. Kalau di left di kertas biru satu ini. Itu kita buat juga seperti itu. Cuma kan gak mirip. Karena kata-katanya di kertas aja pendek-pendek. Wadiahum mereka Kalau di sini Ismun nama Rabbun Tuhan Wadiahum mereka Ismun nama Rabbun Tuhan Ia Hanya kepada Jadi dua dulu baru saat Saya ulang ya Habis itu sama-sama Ismun nama Rabbun Tuhan Ia Hanya kepada Gak mesti sama nadanya Ayo satu dua tiga Ismun nama Rabbun Tuhan Ia Hanya Kepada Ibu Nur Isna nih Coba Ibu Nur Ayo Bu Ismun nama Rabbun Tuhan Ia Hanya Kepada Artinya Bu jangan lihat Apa artinya Rabbun Tuhan Iya Hanya kepada Nah jadi nanti begitu Selain hafal Seperti itu Kalau ditanya juga bisa tahu Artinya Masya Allah Baik Sekarang Baris yang kedua ya Ada empat Berarti dua-dua Dan saya juga gak lupa ini nadanya Perhatikan ya Na'budu kami beribadah Nasta'idu kami mohon pertolongan Boleh? Sama-sama ya Satu, dua, tiga Na'budu kami beribadah Nasta'idu kami mohon pertolongan Na'budu, ayo sekali lagi Na'budu kami beribadah Nasta'idu kami mohon pertolongan Diberikanlah engkau hidayah An'amta engkau telah memberi nikmat Diberikanlah engkau hidayah An'amta engkau telah memberi nikmat Saya ulang ya Na'budu kami beribadah Nasta'idu kami mohon pertolongan Ayo Na'budu kami beribadah Nasta'idu kami mohon pertolongan Diberikanlah engkau hidayah An'amta engkau telah memberi nikmat Diberikanlah engkau hidayah An'amta engkau telah memberi nikmat An'amta engkau telah memberi nikmat Diberikanlah engkau hidayah An'amta engkau telah memberi nikmat Begitu ya Jangan lihat pak Jangan lihat pak Tebak artinya Nasta'idu kami mohon pertolongan An'amta An'amta engkau telah memberi nikmat Alhamdulillah Masya Allah Siap Siap pak Oke ya Jadi Untuk yang empat berarti dua-dua ya Perhatikan yang ketiga Ayo Wairu bukan maklubun yang dimurkai Wairu bukan maklubun yang dimurkai Orang-orang yang sesat Dengarkan lagi ya Wairu bukan maklubun yang dimurkai Ayo Wairu bukan maklubun yang dimurkai Bapak Mbak Irin Silahkan Mbak Irin Wairu bukan maklubun Gak Nah Ustaz Wairu bukan maklubun yang dimurkai Bolin Orang-orang yang sesat Oke Jangan lihat Artinya Orang-orang yang sesat Goyru bukan yang dimurkai bukan jalan yang dimurkai kemudian sekarang nomor 4 nadanya berarti sama kul katakanlah kamu somadun maha tempat meminta segala sesuatu bisa? satu, dua, tiga kul katakanlah kamu somadun maha tempat meminta segala sesuatu kul katakanlah kamu kul katakanlah kamu somadun maha tempat meminta segala sesuatu ibu tatik boleh ibu tatik ibu tatik ini dari mana bu? coba perkenalkan saya dari Sydney paling jauh bu dari Sydney, Australia bu ya iya masya Allah silahkan kalau tadi Pak Rahmat dari mana Pak Rahmat? kenapa Pak Ustadz? dari mana asalnya aslinya maksudnya tempatnya domisili di mana? oh di Singapura tapi sekarang lagi di Kediri beliau di Singapura tapi sekarang lagi di Kediri ya masya Allah kalau ibu Nur Isnani tadi dari mana bu? dari Bukit Tinggi dari Bukit Tinggi oh masya Allah dari berbagai daerah bahkan apa lintas negara silahkan ibu tatik kul katakanlah kamu ayo kul katakanlah kamu somad maha tempat meminta segala sesuatu somadun maha tempat meminta segala sesuatu ya maha tempat itu sudah lengkap sekali Pak Rahmat somadun ya somadun coba ulang somadun somadun maha tempat meminta segala sesuatu iya oke bagus bu ya kita lanjut sekarang nomor 5 iya litia beranak yulat dia diperanakkan ayo iya litia beranak yulat dia diperanakkan iya litia beranak yulat dia diperanakkan oke kita minta ibu emi boleh ibu emi iya litia beranak yulat dia diperanakkan iya bagus ya ibu emi dari mana bu depok ya bu ya iya ibu emi dari depok ya baik ibu oke lanjut ya sekarang nomor 6 aku berlindung aku berlindung falakun falakun subuh ayo aku aku berlindung saya lupa saya lupa begini aku berlindung saya juga lupa aku berlindung falakun subuh nah begitu ya kan saya ulang aku aku berlindung falakun subuh sarun sarun keburukan halakun dia telah menciptakan ayo sarun keburukan halakun telah menciptakan sarun keburukan halakun dia telah menciptakan sarun keburukan halakun telah menciptakan ibu Eni ibu Eni mana ibu Eni ibu Eni dari Jakarta ibu Eni ibu Eni ibu Eni dari Jakarta ibu Eni silahkan ibu langsung ambil aku berlindung falakun subuh bagus sarun keburukan kolakun dia telah menciptakan oke tebak artinya ibu aku berlindung aku berlindung falakun falakun subuh tubuh oke ya baik kita lanjut nomor tujuh gosikun malam wakoba dia telah gelap bulita ayo gosikun malam wakoba dia telah gelap bulita gosikun malam wakoba gosikun eh kayak tadi gosikun malam wakoba dia telah gelap bulita ayo gosikun malam wakoba dia telah gelap bulita nafasatun perempuan 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 penyihir yang banyak meniup ukodun ikatan ikatan saya ulang nafasatun perempuan perempuan penyihir yang banyak meniup ukodun ikatan ikatan agak panjang jangan meniup apa usah yang banyak meniup ukodun ikatan ikatan langsung aja supaya itu sengaja supaya langsung ingat dua kata itu saya ulang nafasatun perempuan perempuan penyihir yang banyak meniup ukodun ikatan ikatan gitu ya nafasatun sama-sama satu dua tiga nafasatun perempuan perempuan yang banyak meniup kodun ikatan 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 buhul-buhul gak usah dibaca satu aja ikatan ikatan ya saya ulang ya dari sini ya kosik pun malam wakobadiyat telah gelap 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 ayo kosik alam wakobadiyat gelap gelap bulita nafasatun perempuan perempuan penyihir yang banyak meniup kodun ikatan ikatan satu dua tiga nafasatun perempuan perempuan penyihir yang banyak meniup kodun ikatan ikatan nah coba ibu sari mana ada ibu sari ada ustad insyaAllah bukan ibu dia sari ibu sari silahkan ibu sari maafkan ustad tapi mungkin iramanya enggak sama kayak ustad susah kalau mau bisa makan belum bisa bukan belum bisa saya juga kadang salah silahkan dia telah gelap bulita nafasatun perempuan perempuan penyihir yang banyak meniup ukodun ikatan ikatan nafasatun perempuan perempuan yang banyak meniup ukodun ikatan ikatan penyihirnya disebut apa enggak ustad apa ukodun penyihir perempuan perempuan penyihir yang banyak meniup ya kan gini ustad perempuan perempuan penyihir yang banyak meniup ukodun. Kan dia meniup meniup buhul-buhul gitu. Meniup ikatan-ikatan. Berarti disebut penyihirnya kan? Oh iya disebut-disebut. Oh iya. Oke. Apa artinya? Jangan lihat bu. Gosik. Gosik pun. Malam. Nafasatun. Perempuan-perempuan penyihir yang banyak meniup. Iya. Sekarang nomor 8 ya. Nasun manusia Manusia Nasun yang banyak Bersembunyi Satu, dua, tiga. Nasun manusia Manusia Nasun yang banyak Bersembunyi Yang banyak Yang banyak bersembunyi Sudurun Dadadadajin Natun parajin Ayo. Sunud Dadadadajin Dadadadadajin Dadadadadajin Parajin Saya ulang ya. Nasun manusia Manusia Khon Nasun yang banyak Bersembunyi Ayo. Nasun manusia Manusia Selamat 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 Banyak 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 Bersembunyi Sebentar Bapak Ibu Sebentar Bapak Ibu Sebentar Bapak Ibu Ya. Baik Ustaz Yang part itu Nafasatun itu yang agak kesulitan Panjang Ya karena itu kerjamannya panjang Perempuan Menyihir yang banyak Saya pas Toran itu saya penggal Nafasatun Perempuan Perempuan Menyihir yang banyak Meniup Meniup Ikatan Iya. Tapi kalau di penggal Memang artinya jadi Apa Gantung gitu Kan dia nyambung Uqodun Meniup Uqodun Nomor 8 ya Nasun manusia Nasun manusia Manusia Khon Nasun yang banyak Bersembunyi Ayo. Nasun manusia Nasun manusia Dan Nasun manusia Dan Bersembunyi Nasun Durun Dadadadadadid Natun Parajin Sudurun Dadadadadid Nasun Parajin Coba Ibu Diyah Sari Nasun Manusia, manusia, khonnasun yang banyak bersembunyi. Ayo. Manusia, manusia, khonnasun yang banyak bersembunyi. Supurun dadadadajin natun para jin. Masya Allah. Tampak kartingnya, Bu. Khonnasun khonnas. Khonnas manusia. Itu anak, itu nasun. Yang banyak bersembunyi. Yang banyak bersembunyi. Oke, kemudian nomor sembilan. Hayun maha hidup koyumun maha mengurus. Hayun maha hidup koyumun maha mengurus. Coba, satu, dua, tiga. Hayun maha hidup koyumun maha mengurus. Maha mengurus. Sama watun langit-langit Sama watun langit-langit Artun bumi Artun bumi Sama watun langit-langit Artun bumi Saya lupa anaknya Saya lupa yang terakhirnya Perhatikan Perhatikan ya Hayyun maha hidup Koyyumun maha mengurus Nah begitu coba Hayyun maha hidup Koyyumun maha kurus Hayyun maha Ianya ada tasdid ya Ustaz Ya ada tasdid Tapi disini gak ada Oh ya aslinya ada Aslinya ada Jadi pakai tasdid ya Ini gak ada tasdid Ini gak ada tasdidnya ditulis Hayyun maha hidup Koyyumun maha mengurus Sama watun langit-langit Artun bumi Nah gitu Sama watun langit-langit Artun bumi Saya ulang ya Hayyun maha hidup Koyyumun maha mengurus Ayo Hayyun maha hidup Koyyumun maha mengurus Sama watun langit-langit Artun bumi Sama watun langit-langit Artun bumi Artun bumi Ya Alhamdulillah Ya Baik Seperti itulah Kurang lebih Contoh ya Ini sengaja dibuat seperti ini Bapak Ibu Supaya Senada dengan Kertas ajaib Dan juga memang Memudahkan dibandingkan Kita menghafal dengan Apa namanya Tidak disenandungkan Seperti itu ya Baik Paham Al-Quran Udah Ya sekarang Begini Cara setoran lengkap ya Dengarkan saya Sampai selesai Nanti kita Saya akan share juga di grup Rekaman saya ya Ismu nama Rabbun Tuhan Ia Ia Hanya Kepada Ia Na'budu kami Beribadah Nasta'inu Kami Mohon Pertolongan Diberikanlah Engkau Hidayah An'am Tengkau Telah Memberi Nikmat Wairu Bukan Maghubun Yang Dimurkai Bolin Orang-orang Yang Sesat Ul Katakanlah Kamu So Ul Katakanlah Kamu Somadun Maha Tempat Meminta Segala Sesuatu Yalit Dia Beranak Yulat Dia Diperanak Kan A'udhu Aku Berlindung Falakun Subuh Syahrun Keburukan Kholako Dia Telah Menciptakan Oh Sikun Malam Wakoba Dia Telah Gelap Bulita Naf Fatun Perempuan Perempuan Penyihir Yang Banyak Meniup Ikatan Ikatan Nasun Manusia Manusia Khol Nasun Yang Banyak Bersembunyi Sudurun Dada Dada Jinnatun Parajin Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah inilah materi kita pada kertas biru satu. Ini dengan cara dihafalkan seperti itu. Dan ini nanti akan disetorkan sama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu begini, ini kan ada 10 baris ya. Ini kalau satu hari satu baris, artinya dalam waktu 10 hari ini sudah bisa. Bahkan ada tadi baru 3 hari sudah bisa. Artinya ini tidak sulit-sulit banget. Apalagi ayat-ayat ini, kata-kata ini yang ada di ayat-ayat yang familiar banget. Di telinga kita. Di lisan kita juga. Jadi berurut itu. Dari nomor 1 sampai 2, sampai 3 itu Al-Fatihah. 1 sampai 3 itu Al-Fatihah kan. Kemudian 4 sampai 5 itu surat apa? 4 dengan 5. Al-Ikhlas. Al-Ikhlas kan. Kemudian 6, 7 itu Al-Falak. Al-Falak. 8, 9 surat? Al-8, An-Nas. An-Nas. Kemudian nomor, eh enggak, 8 aja. 8 aja? Itu An-Nas. Namun An-Nas. Nomor 9 itu, nomor 9, 10 itu ayat? Kurusi. Ayat kurusi. Ya, Masya Allah. Baik. Ini nanti akan dihafalkan. Semua begitu. Yang melewati level 2 pasti menghafalkan ini. Karena enggak ada lagi kehafalan kertas ajaib. Jadi sekarang ini gantinya. Itu hanya contoh saja. Nanti bagaimanapun Ibu menghafal, ya intinya bisa hafal. Jadi nanti boleh ditutup, kemudian ditebak artinya. Iya. Bingung sama lagunya, Kak. Enggak usah bingung. Ibu semampunya aja dan bagaimana ininya, kan. Bismunah marobutu. Sengaja kita tetap kasih standar seperti itu. Artinya yang penting bisa dapat. Kalau nadanya dapat, dia akan lebih mudah. Nah, boleh sekali-sekali begini. Ditutup begini artinya, Bu. Jadi Arabnya aja, kemudian artinya ditutup. Coba ya, tebak ya. Lihat di layar aja. Magdubun. Magdubun. Masih nyontek. Apa itu Magdubun yang? Yang dimurkai. Kalau hafal itu, langsung tahu itu artinya Masya Allah. Magdubun yang dimurkai. Kemudian. yang banyak bersembunyian. Boleh juga kalau ketika saya bilang, apa artinya? Robun. Langsung ingat. Misalnya nih. Gak tahu apa artinya Robun. Langsung ingat. Ismul nama Robun Tuhan. Oh, Robun Tuhan. Robun gampang Tuhan. Rabun ya. Gampang ya. Oke. Misalnya apa artinya? Nasta'inu. Nasta'inu. Mohon pertolongan. Langsung ingat. Langsung ingat tuh nadanya. Nah, budu kami beribadah. Nasta'inu kami. Kami juga kan. Tadi kami beribadah. Nasta'inu kami. Mohon pertolongan. Ya. Dan seterusnya. Siap menghafal? Cinta Allah. Sudah ada rekamannya di grup. Tapi kalau mungkin sudah tertutup. Tertimbun. Nanti kita akan share lagi ya. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Sekali lagi. Kertas Biro 1 ini hanya 30 kata saja di sini ya. Hanya 30 kata. Dan 30 kata itu tentu tanpa berulang ya. Kalau kita hitung sesuai pengulangan ini sangat banyak. Lihat nih. Sama Watun 190. Ardun 461 kali. Robun sampai 974 kali. Ya. Full. Ini jadi sangat banyak Ibu. Sangat banyak. Ya. Oke. Totalnya 2.627. Ya. 2.627 kata ya. Jadi pertama. Kenapa perlu kita ketahui. Pertama ayat-ayatnya adalah ayat-ayat yang diperlakukan khusus oleh Nabi. Jadi harus kita jiwai dengan paham artinya. Kemudian yang kedua. Bukan hanya itu. Banyak kata-kata yang ada di sini yang banyak berulangnya. Walaupun di sini ada yang cuma satu kali ya. Tapi ada beberapa kata yang banyak. Nanti yang banyak berulang itu ada di kertas biru 2. Baik. Ini tugasnya ya. Bisa dicatat nanti. Nanti kita akan share lagi. Jadi tugasnya hanya ini. Nanti untuk pertemuan. Pertemuan berikutnya. Nanti kalau Ibu sudah hafal ini. Nanti kalau ada tugas surat 3 kul diterjemahkan itu sudah gampang banget. Ya. Sudah mudah sekali. Nanti kita akan tampilkan ukurannya. Ketua kelasnya Pak Rahmat ya. Ya. Nah itu belum saya tentukan. Nanti saya ini. Langsung saya tunjuk saja nanti. Pak Rahmat saja. Nanti pertemuan kedua. Jadi yang mengkoordinir kalau tugas-tugas. Oh ya. Masya Allah banyak yang pilih Pak Rahmat ini. Saya ikutnya pagi sebenarnya Pak Ustadz. Beliau pagi Ibu. Iya. Enggak. Kemarin saya masih dalam perjalanan dari Jogja ke Kediri. Jadi kita ikut. Iya. Iya Pak. Kelas pagi dengan kelas malam itu dihitung satu kelas Pak. Iya. Kemarin dihitung satu kelas. Jadi Bapak ikut di pagi tetap juga bisa memantau murid. Apa namanya? Anggotanya di malam. Tapi nanti kita akan tentukan ya. Kalau saya bisanya hanya malam Ustadz. Kalau pagi di sini masih dinihan Ustadz. Jom saat. Ibu Linda ini sekarang di Mekah. Masya Allah. Ibu Linda masih di Mekah, Bu. Masih. Masih. Masih Pak Rahmat. Ibu Linda doakan kita semua, Ibu ya. Insya Allah didoakan semuanya teman-teman di sini. Insya Allah semoga segera bisa kebaikullah. Di sini ada yang kurang sehat didoakan, Bu. Ya, sudah didoakan, Ibu Liana kalau nggak salah tadi. Di sini juga ada yang mau lahiran. Masya Allah. Masya Allah. Ibu Irin ini. Ibu Irin Prapiwi. Ini juga mau lahiran. Doakan, Bu. Insya Allah bisa. Bisa nanti kita di Jafri. Atau di grup. Insya Allah bisa saling mendoakan. Insya Allah. Amin. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Masya Allah diharapkan ini saling mendoakan. Di dunia saling mendoakan. Di akhirat saling beri syafaat. Amin, amin. Amin, ya Rp. Amin, ya. Oke, Bapak-Ibu. Jadi itu ya. Apa namanya? Tugasnya apa, Ustaz? Tugasnya itu tadi menghafal kertas. Satu sampai sepuluh. Kertas satu sampai sepuluh. Kita masih awal-awal ini. Jangan langsung digaspol. Itu aja. Jangan nantinya pada muntaber. Mundur tanpa berita. Mundur tanpa berita. Tapi kalau Ibu Dian sudah teruji kesabarannya. Teruji ya, Om. Ini sudah kelihatan nggak Quran-nya? Sudah. Cantik banget ya Quran-nya, Bu. Masya Allah. Warna-warnanya. Saya setiap masuk. Insya Allah telat ya, Ustaz. Karena di sini nunggu waktu azar itu sepuluh menit setelah Ustaz mulai, Ustaz. Oh, cuma sepuluh menit, Bu. Alhamdulillah Ibu bisa dapat kelas yang cocok dengan waktunya ini. Alhamdulillah. 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 Bersyukur, Bu, sama kelas malam ini. Di sini ada Ibu Diah ini. Beliau minta kelas malam. Yaudah kita buat. Ibu Rini juga. Ada Ibu Rini nggak? Ibu Rini ada? Nggak ada ya? Belum muncul, Ibu Rini. Kayaknya beliau mungkin ada kesibukan. Ada kegiatan. Kegiatan ya. Baik. Nah, perhatikan Bapak-Ibu. Ini nggak kita bahas sekarang ya. Materi kita sudah selai. Kita sudah mau selesai. Memang saya target jam 10 saya selesai kalau kelas malam. Jam 10. Berarti kalau di Jakarta jam 9. Jam 9. Karena kalau sudah mulai lewat jam 10, biasanya sudah nggak mudeng. Sudah nggak. Nggak konek. Kayak dengan Ibu Diah sama waktunya nih. Ibu Diah sekarang di Singapura nih. Ibu Diah. Ibu Diah ya sama ya. Sekarang kita jam 10, eh jam 9.46. Bener nggak? Suaranya Ibu belum kedengaran. Oh berarti waktu di Palu sama dengan di. Palu dengan Singapura sama. Sekarang udah mau jam 10. Marindah juga sama. Iya. Kalau Jakarta nih masih enak ini. Iya, masih jalan kurang. Iya. Ini masih waktu asar-asar. Pokoknya enak banget ini yang di Jakarta. Yang enak yang di Mekah. Iya, yang di Mekah. Yang masih asar ya? Iya. Ini baru waktu asar. Masih panjang. Tapi kalau bulan puasa kita udah enak. Makan-makan udah ini. Ibu masih menunggu buka. Masih puasa, Belinda. Kita udah makan kolak. Ibu masih nunggu buka. Bisa udah makan-makan. Di sini masih puasa, Ustaz. Iya. Insya Allah semuanya berkat. Ustaz lagi sahur. Ustaz, jadi ini yang kertas biru satu untuk latihan kita menerjemahkan dari surat Anas kali ya? Ya, itu memang membantu untuk yang tinggi, untuk surat Al-Ilas, Al-Falak, Anas. Dan surat-surat yang lain tentunya. Karena ada beberapa kata itu yang berulang. Yang berulang lagi, misalnya kata apa itu yang banyak kali? Robul. Kul. Kata apa lagi? Kul. Kata kul. Kata samawat. Ardun. Apa artinya samawat? Langsungnya itu? Samawat. Langit-langit. Ardun. Buli. Nah, coba lihat di sini, Ibu. Kata-kata yang warna biru. Kul. Apa tadi kul? Kul. Kul. Kul apa? Kul. Atakanlah wahai kamu, wahai kamu Muhammad. Wahai kamu, orang muslim. Somat. Apa somat? Somat yang maha tempat, minta segala sesuatu. Yalit. Yalit. Lam Yalit. Diperanakan. Garisnya dua merah berat. Diperanakan. Diperanakan. Kemudian. Kata mulai lihat, Ibu. Di sini. Kul. Ini kan Kul. Nggak usah dibahas. Sudah ketemu tadi Kul. Katakanlah. Kul. Maha. Kamu. A'udhu. Mul. Katakanlah. Kamu. Aku berlindung. Aku berlindung. Rob. Rob ya. Rob tadi sudah. Kita fokus ke warna biru ya. Subuh. Falak tuh menciptakan. Rob ya Tuhan. Falak apa? Falak. Menciptakan. Falak. Subuh. Oh. Subuh dikiranya menciptakan. Sar. 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 Falak. Menurut tadi. Keburukan. Keburukan. Amin Sari. Dari keburukan. Mahola. Sarun keburukan. Khola. Dia telah menciptakan. Dia menciptakan. Sar. 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 Keburukan. Gosik. Ada tadi. Gosikun malam. Ya kan? Gosikun malam. Pokoknya sama itu. Gosikun. Gosikin. Cuma dalam hafalan kita. Gosikun. Karena dia masih berdiri sendiri. Tapi kalau sudah diayatkan. Gosikin. Enggak pengaruh itu. Ya. Gosikun. Atau kalau disini. Gosikin. Artinya malam. Malam. Wako. Dia telah. Dia telah. Ini garisnya aja. Berarti telah. Telah gelap kulit. Gelap kulit. Wamin Sari. Sari tadi apa? Keburukan. An-nafasatut. Perempuan. Perempuan. Pediri. Dan banyak. Mediup. Ukot. Ukot. Ikatan. Ikatan. Banyak. Meniup dalam ikatan-ikatan. Untuk penjelasannya kan nanti. Kita kan belum terjemahkan ini. Nanti kalau saya terjemahkan nanti saya akan jelaskan tafsirnya sebagaimana di level 1. Ini hanya contoh aja. Berguna gak bu hafalannya kertas virus 1? Berguna kan? Berguna. Berguna. Syari. Wamin syari ya. Wamin syari. Terus. Oke. Akul audu birobin an-nas. Nasun manusia manusia. Nas juga sama manusia. Khon. Mana khonnas. Khonnasun. Yang banyak. Yang banyak bersembunyi. Ya kan? Alladhi or. Orang. Alladhi itu warna merah. Alladhi orang. Orang yang. Orang yang. Orang yang. Sudurun. Dadadada. Dadadada. Jinnatun. Ada jinnatun paling bawah. Jinnatun. Para jinnatun. Para jinnatun. Jinnatun. Para jinnatun. Jinnatun. Gila atau gila aja. Para jinnatun. Jinnatun. Jinnatun itu artinya para jinnatun. Maksudnya jinnatun banyak. Para. Kan kalau satu orang. Bapak itu satu orang Bapak. Tapi kalau yang para Bapak. Berarti maksudnya. Atau guru. Kalau guru hanya satu. Tapi kalau yang para guru. Berarti banyak itu. jinnah itu hanya bentuk tunggal, bentuk plural para ibu-ibu dan bapak-bapak oke gak usah kalau sudah bilang parah gak usah diulang ibu-ibunya ini ibu Diyahsari nih guru bahasa Indonesia bagaimana bu, bener gak bu? bener kalau sudah parah, gak usah pakai ulang lagi karena sudah double itu ininya kejamaknya alhamdulillah ini belum ada, kita belum kasih tugas terjemahkan ini kita masih fokus pada menghafal kertas biru satu ini masya Allah oke gak ada yang susah insya Allah ya alhamdulillah baik bapak ibu ada yang mau ditanyakan, masih ada 9 menit kita enggak jadi nanti kertas biru satu ini setoran Ustaz sebentar ibu ya iya iya setoran ibu setoran di grup satu sampai sepuluh ya audio ya waktunya bisa 10 hari itu kata Ustaz satu malam satu uruk satu hari 10 hari paling lama berapa hari? 10 hari 10 hari tapi lebih cepat lebih bagus ya lebih cepat lebih bagus oke saya rasa tugasnya jelas ya kita mau sapa satu-satu dulu nih semoga belum ada yang ketiduran berarti ketuanya siapa nih Ustaz? ya ibu Linda aja lah ibu Linda ibu Linda ketuanya ibu Linda nanti saya akan share siapa ketuanya saya apa namanya nanti akan saya tunjuk langsung supaya supaya tugasnya yang ditunjuk nah berarti harus siap sebentar Bu ya sebentar Ustaz gak ada suaranya oh dia melihat ya ya kita absen ya Bu ya sekarang ya kalau hadir bilang hadir kalau perempuan bilang hadiroh kalau laki-laki bilang hadir ibu Diyah Sari hadiroh ibu Nur Isnani hadiroh Ustaz ibu Irin hadiroh Ustaz ibu Dui hadiroh Ustaz ibu Linda hadiroh Ustaz ibu Eni hadiroh Ustaz ibu Mira hadiroh Ustaz Masya Allah ternyata memantau dari kejauhan Bu ya iya oke Pak Rahmat hadir hadir ibu Entin ibu Entin ibu Entin orang Sunda ibu Entin orang Sunda ini ketahuan dari ini di mute ya iya masih di ibu Entin mungkin beliau masih di belakang kali oke ibu Istifada hadiroh Ustaz ibu ini dari Depok ibu Istifada ya ibu Emiyarti hadiroh Ustaz ibu Tatik Suliyati ibu Tatik oke kita langkah dulu ibu Beti hadiroh Ustaz hadiroh ibu Beti dari Tangerang Bu ya Jakarta oh Jakarta oh iya Jakarta kan gak jauh dari Tangerang Bu ya iya oke ibu Sari hadiroh Ustaz dari Jambi dari Jambi oke ibu Fina hadiroh Ustaz ibu Fina dari ibu Fina dari dari mana Pak Palu Ustaz oh Erfina ini ibu Erfina ya Ustaz oh Masya Allah ini juga termasuk murid yang luar biasa terlalu hadir ya di Palu sakit di Palu iya sakit kalau di Palu terus ya itu Palu beneran itu Bu kalau di sini kemarin bukan hanya merasakan di Palu kalau kemarin Bu tahun 2018 kemarin tahu kan bencana yang kemarin iya dibalik ya dibalik itu bukan hanya di Palu Bu di blender memang iya di blender blender namanya semoga Allah lindungi kita semua amin amin oke tadi ini malah berpindah lagi ibu Atin Kusmi Atun hadiroh Ustaz Masya Allah dari Jakarta Bu ya iya Ustaz ibu Dian iya siap Ustaz dari Jakarta Jakarta ibu Mahfuzah hadiroh Ustaz Masya Allah dari mana ibu Depok dari Depok ibu Jumiyati Dale adiroh Ustaz hadiroh dari dari Bangga Kepulauan dari Bangga Kepulauan beliau ini tinggal di Pulau ini Masya Allah beliau berjuang cari jaringan untuk ikut belajar di Pulau ini Bangga Belitung ya bukan di sini Bu bukan Bangga Belitung Bangga Kepulauan di sini di Sulawesi Tengah Sulawesi Bangga Kepulauan ada juga Bangga bukan Bangga Banggai Banggai kalau Bangga itu Bangga Belitung kalau Bangga ya itu Sumatera Bangga Belitung ya kapan-kapan kita ke Sulawesi ya nanti kemana-mana Insya Allah keluarga saya di Pak Lu kasihan kakak saya di Pak Lu saya kan hasilnya Sulawesi oh Masya Allah ibu berarti suka merantau ya enggak memang belum pernah ke Sulawesi oh Masya Allah Insya Allah didoakan semoga bisa pulang jalan-jalan ke kota kelahiran tanah tanah keturunan kali ya haruslah pulang ke kampung ma belum pernah ibu kota udah mau pindah dekat-dekat sini bu oh iya di Kalimantan ya Kalimantan dekat dari Palu dekat kalau Kalimantan saya pernah Masya Allah ibu Juniati dari pulau bagus enggak jaringan dari sana bu kadang-kadang bagus kadang-kadang leku oh gitu ya dimaklumi lah itu namanya pulau kan ya semoga apa namanya bisa jelas terdengar ya ibu Liana Masya Allah ini sakit loh ini yang kita doakan bu ini lagi sakit ini insya Allah insya Allah ibu Nurjana hadirah hadirah dari Depok ya siapa yang belum dipanggil namanya siapa yang belum dipanggil namanya sudah semua ini sudah ya baik terima kasih Bapak Ibu ini belum dipanggil ibu Eni ini Juniati ibu Eni mudah tadi tapi Ibu Ermi nyawet tadi namanya hampir sama-sama jadi Alhamdulillah ya ya Bapak Ibu sehat selalu kita tutup ya terima kasih atas kehadirannya kita jumpa lagi insya Allah pada Senin malam ya Senin malam ya makan depan dengan tugasnya kalau bisa sudah distorkan lah insya Allah enak loh Bu insya Allah cepat hafal nama Rabbun Tuhan cuman gak bisa dibawa kemana-mana Ustaz waktu kertas ajaib bisa dibawa kemana-mana oh ya foto aja foto Bu foto ya baik terima kasih Bapak Ibu kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakollah wa ta'ala 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 wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli wa sahbihi wa sallam thumma assalamualaikum wa rahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalamualaikum wa rata rekamannya mau di-share atau cukup yang pagi atau di-share aja ya biasanya beda sesuatu oke siap terima kasih saya tutup ya salamualaikum terima kasih Ustaz selamat terima kasih Ustaz